Meninggal dunia, ini 5 fakta sosok Alan Wangsa Big Brother. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Presenter dan youtuber Alan Wangsa meninggal dunia pada Rabu 5 Februari 2020 di Jakarta. Kabar duka ini pertama kali tercium berkat postingan dari mantan manajer Olga Syahputra, Fahmi Adityan, yang juga sahabat dari Alan. Meski belum diketahui alasan meninggalnya Alan, namun menurut Fahmi, sang almarhum sempat sakit. Tenang di sana ya bunda, bunda udah gak sakit lagi sekarang. Kirim al-fatihah ya teman-teman buat bunda at Alan Wangsa. Tulis Fahmi Adityan pada postingan Instagram story-nya pada Rabu 5 Februari 2020. Menurut Instagram, banyak artis Indonesia yang memberikan ucapan duka cita atas meninggalnya youtuber Alan Wangsa, yang biasa dipanggil bunda. Mereka juga terhenyak mengetahui Alan Wangsa meninggal dunia dalam usia teramat muda. Sosok Alan dikenal sebagai pria-periang dan gemar bercanda. Namanya mulai dikenal sejak mengikuti reality show Big Brother. Ia pun melanjutkan karirnya sebagai presenter dan juga youtuber tanah air. Dilansir dari berbagai sumber. Berikut ulasan fakta sosok Alan Wangsa pada Rabu 5 Februari 2020. Satu, dikenal dari acara Big Brother. Pemilik nama lengkap Alan Wangsa Satria Pamungkas ini namanya mulai dikenal sejak mengikuti acara reality show Big Brother di salah satu televisi swasta pada tahun 2011 silam. Saat mengikuti acara itu, Alan merupakan peserta yang berprofesi sebagai penyiar radio asal Cianjur, Jawa Barat. Tayang sejak 10 April 2011 dan berakhir pada 17 September 2011 membawa pria kelahiran 1988 ini menjadi pemenang musim pertama di posisi kedua Derek dan Rene di posisi ketiga. Dua, seorang presenter. Usai keluar sebagai pemenang dari acara Big Brother, Alan Wangsa melanjutkan karirnya di dunia hiburan sebagai presenter. Salah satu program yang pernah dibawakan pria kelahiran 8 Desember 1988 adalah Meja Gunjing. Acara yang membahas soal kehidupan selebriti. Pria yang akrab di sapa Alan ini juga pernah bermain peran dalam film horror pada tahun 2015 beradu acting dengan Dinda Kanya Dewi dan Gandhi Fernando. Tiga, punya channel Youtube bersama Andre Bailing. Lama tidak terlihat di layar kaca televisi, Alan fokus menjadi Youtuber. Alan bersama kawannya Andre Bailing membuat channel Youtube Syahdu & Luxury. Pada tahun 2016 silam, Alan dan Andre kerap membuat vlog, talent traveling, review makanan, dan sejumlah konten lainnya. Empat, dikenal gokil. Alan dikenal sebagai sosok yang periang dan gemar bercanda. Pada tahun 2016 sosoknya pernah viral saat ia membagikan aksi-aksi gokilnya memparodikan sederet artis tanah air. Di akun Instagramnya, ia kerap kali menghibur para followersnya dengan aksi konyol saat menirukan artis mancanegara. Pria yang akrab di sapa Alan ini memang dikenal sebagai pria yang kocak sekaligus kreatif. Lima, meninggal di usia 31 tahun. Pria yang dikenal namanya di industri hiburan melalui program variety show Big Brother Indonesia itu meninggal dunia dalam usia 31 tahun. Hingga saat ini, masih belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Alan wangsa. Namun di media sosial, kepergian Alan wangsa ditangisi oleh sejumlah selebriti. Sejumlah selebriti mengucapkan duka yang mendalam atas kepergian presenter kelahiran 18 Desember 1988 ini. Terima kasih telah menonton!